Pernyataan Vietnam mengejutkan se-Asia usai komentari Timnas begini semalam. Philippe Trussier beberkan pengakuannya kekuatan timnya dengan Timnas Indonesia begini katanya. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. EKS pelatih Timnas Vietnam, Philippe Trussier, puji Timnas Indonesia yang punya 20 pemain berkelas. Hal ini disampaikan kalau Trussier membandingkan kondisi skuad Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Trussier baru saja terdepak dari kursi pelatih Timnas Vietnam. Hal itu terjadi usai Vietnam kalah telak 0-3 saat menjamu Timnas Indonesia di Stadion Maidin pada 26 Maret 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini jadi kekalahan kedua beruntun atas Timnas Indonesia yang didapat Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya mereka kalah selesatu saat melawan pasukan Shin Taiyong di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Se-UGBK, Jakarta pada 21 Maret 2024. Usai dipecat, Trussier membeberkan kekurangan di skuad Timnas Vietnam. Menurutnya Timnas Vietnam kini tak memiliki banyak pemain berkualitas. Bagi Trussier, hanya ada dua pemain yang dinilai punya kualitas jempolan di skuad Timnas Vietnam saat ini. Mereka adalah Hoang Duk dan Bui Hoang Vietnam. Trussier kemudian membandingkan Timnas Vietnam dengan Timnas Indonesia saat ini. Dia menilai kondisi Timnas Indonesia benar-benar berbanding terbalik dari Vietnam karena skuad Garuda kebanjiran pemain berkualitas. Bahkan, Trussier menyebut ada 20 pemain kelas atas di Timnas Indonesia saat ini. Tetapi, dia tak menyebut secara spesifik siapa saja sosok pemain itu. Saya pikir Timnas yang kuat harus memiliki individu yang baik. Para pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, dan pola pikir bermain. Di Timnas Vietnam, hanya ada dua orang yang memenuhi. Ujar Trussier dilansir dari Tetau Duong Dapet Cedong, Sabtu, 6-4-2-1. Pemain teratas adalah Hwang Duk dan Bui Hoang Vietnam. Saya rasa mereka punya kemampuan bermain sepak bola top Eropa. Namun sayangnya, Timnas Vietnam sudah tidak punya pemain di level itu. Lanjutnya, ada pemain dengan kemampuan sepak bola yang bagus seperti Tuan Tai, Tai Son, atau Din Bak. Tetapi, mereka terlalu kecil dan kurang pengalaman bermain sepak bola. Jelas Trussier. Sebaliknya, Timnas Indonesia mempunyai pemain kelas atas sebanyak 20 orang. Jika kita punya 20 Hoang Duk atau Viet An, Timnas Vietnam pasti bisa berpartisipasi di Piala Dunia. Pungkasnya. Vietnam yang kini tak segarang dulu mulai menguliti proses naturalisasi Timnas Indonesia. Yap, memang akhir-akhir ini skuad Garuda mulai berkembang setelah PSSI bergerak aktif mencari pemain keturunan apik yang ingin membela Timnas Indonesia. Proses tersebut berbuah manis. Bersama Shin Taiyong saat ini, Timnas Indonesia melesat di papan ranking FIFA dengan duduk di peringkat 134. Namun dengan aktifnya proses naturalisasi membuat drama dari pemain lokal yang kemarin keluar dari mulut pemain PSBS Biak, M. Tahir. M. Tahir menyebut kekuatan pemain lokal dan keturunan 11, 12, dan bisa ditandingkan. Drama kecil tersebut membuat media Vietnam menggoreng Timnas Indonesia. Media Vietnam, The Tao 247, mengunggah postingan di Facebook dengan desain Muhammad Tahir yang mengkritik proses naturalisasi Timnas Indonesia. The Tao 247 menambahkan caption, Drama isu naturalisasi sudah memecah belah sepak bola Indonesia. Namun ada yang keliru dalam postingan tersebut, yakni dengan memasangkan bendera Belanda pada pemain keturunan. Dan potret Rizky Rido ikut ditempeli bendera Belanda bersama Ragnar Oratmanguen, Justin Hopner, Jay Idzes, Tom Hay, dan Nathan Joe. Hal ini langsung menjadi buah bibir supporter Timnas Indonesia di lini masa X, Twitter. Pasalnya Rizky Rido merupakan pemain murni kelahiran Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut lahir di Surabaya dan mengawali karir sepak bolanya bersama SSB dan mulai di lirik Persebaya U20 pada 2018 lalu. Meski mendapat sindiran dari berbagai pihak, proses naturalisasi masih akan terus dilanjutkan oleh PSSI. Terbaru, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengungkapkan masih akan ada beberapa pemain lagi yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Satu nama yang sudah mengakui tengah dalam proses naturalisasi adalah Calvin Verdonk. Bek Nekinigmegen tersebut mengaku sudah menjalani proses naturalisasi. Namun ia tak paham, akankah prosesnya akan rampung sebelum kontrak Irak pada bulan Juni mendatang atau tidak. Selain Verdonk, ada nama Maarten Paes, Jens Raven, dan Ole Romeni yang dirumorkan segera merapat membela Timnas Indonesia. Selama era kepala tihan Shin Taeyong saja, PSSI telah menaturalisasi 11 pemain. Mereka adalah Mark Klok, Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Raphael Struik, Justin Hubner, Jay Idzis, Tom Hay, Nathan Choi Aeon, dan Ragnar Oratmengen. Terima kasih telah menonton!